Intro Kita selalu bisa belajar dari kisah manis maupun pahit hidup seseorang Demikian juga dengan pemirsa yang punya riwayat kesehatan yang kurang baik Tetapi ketika Anda berhasil melewatinya Maka hidup Anda sebenarnya bisa menjadi buku yang dibaca oleh banyak orang Pemirsa kirimkanlah cerita riwayat kesehatan Anda kepada kami di Go Healthy Kami ingin undang Anda duduk sebagai narasumber dan kami wawancara Selamat datang pada program Go Healthy, Cara Tepat, Hidup Sehat Saya Coki Sitohang bersama dengan dua orang praktisi kesehatan Mas Boyke, Dian Nugraha, dan Mbak Pretisia Suvarli, rekan-rekan saya Hai semua Halo, gimana Coki? Sehat? Pemirsa harus sehat, jangan lupa bahagia Pemirsa di rumah juga selalu sehat, jangan kemana-mana simak tips dari saya dan Mas Boyke Agar hidup Anda menjadi lebih sehat Pak Wibowo selamat datang Selamat datang Terima kasih Pak Sudah kasih luangkan waktu terbaik disini Pak Wibowo sebelum kita dengarkan bersama ceritanya Bapak Ada pertanyaan Pak, kita masuk ke bagian pembuka dari acara Go Healthy Inilah benar atau salah? Serangan jantung sudah pasti sakit di dada Menurut Pak Wibowo, ini pernyataan yang benar atau salah? Benar Mas Boy sama Mbak Preti ini juga pertanyaan orang awam Benar atau salah? Memang kalau kita katakan itu adalah gejala serangan jantung yang klasik Nyeri dada sebelah kiri menjalan ke punggung atau ke lengan sebelah kiri Tetapi itu kan yang klasik ya, tetapi seringkali serangan jantung itu nyerinya tidak seperti itu Nah oleh karena itu saya katakan bahwa ciri itu tadi itu adalah boleh dikatakan kalau itu tanda pasti itu adalah salah Iya betul, jadi jawabannya adalah salah Sekarang yang kedua pemirsa, benar atau salah? Penderita hipertensi tidak boleh makan garam Saya ke Pak Wibowo dulu Benar Ada alasan tertentu? Karena garam itu memacu tensi Memicu tensi Iya memicu Iya betul, ini jawabannya adalah salah ya Bukan berarti tidak boleh, tapi harus dikurangi asupannya Jadi batasan maksimal konsumsi garam, disini bukan berbicara masalah garam saja Tapi lebih spesifik lagi adalah natrium Adalah 2 gram natrium per hari Atau setara dengan 1 sendok teh yang lepes ya, bukan yang ngembang untuk per hari Dan ini batasan konsumsi ini ditujukan kepada orang yang normal Jadi kalau misalnya orang yang hipertensi, kalau bisa dikurangin lagi menjadi setengah sendok teh yang lepes Untuk 1 hari dibagi menjadi 3 kali makan Nah perlu diingat bahwa natrium itu merupakan ion yang penting dalam tubuh kita Berperan dalam keseimbangan cairan, berperan dalam keseimbangan elektrolit Kalau kekurangan natrium, maka juga dapat menimbulkan permasalahan kesehatan lainnya Jadi bukan permasalahan yang tidak boleh, tapi harus dikurangi karena garam atau natrium juga penting dalam tubuh Jadi pemirsa, penderita hipertensi tidak boleh makan garam adalah pernyataan yang salah Oke, now we got something Pak Wibowo Sekarang kita belajar dari kisahnya Pak Wibowo Cerita riwayat kesehatannya sudah kami siapkan dalam video berikut ini Wibowo Ternyata tekanan darahnya sangat tinggi Tak hanya sampai di situ, pada awal 2021 lalu, Wibowo dikatakan mengalami penyumbatan di dua titik pembuluh darah jantung Alhasil, ia harus dipasang miring Wibowo pun tersadar, walaupun dirinya gemar berolahraga Tetapi selama ini pola makannya masih kurang sehat Maka dari itu, ia langsung memperbaiki pola hidupnya dan juga rutin menggunakan teknologi laser Alhasil, kini kesehatannya sudah jauh membaik Tekanan darahnya yang dulu tinggi pun sudah kembali normal Dan badannya terasa lebih segar Wih pemirsa, Pak Wibowo ini dari mudanya suka olahraga Ya ternyata tidak menghindarkan beliau dari penyumbatan Ya, yang ada di pembuluh darah jantung Kaget juga Pak kami lihatnya Pak Dengar cerita Bapak Untung Bapak sudah pakai teknologi laser Pak Gimana perubahannya setelah pakai teknologi laser? Setelah saya pakai teknologi laser itu Ada perubahan di pola tidur saya Lebih nyenyak dan juga pola tidurnya lebih teratur lagi Oh gitu Pak Soki Kemudian bangun tidur Lebih segar lagi Oke, kami dengar tadi kan sempat Bapak itu terdeteksi tekanan darah sampai 108 185 185 Pak? Iya Sejak pakai laser? Di tekanan darah saya itu lebih stabil lagi, lebih terjaga juga Sudah masuk normal? Sudah normal Ya, diberapa sekarang tekanan darahnya? Sekarang kemarin baru saya ukur sekitar 124 per 85 Wah Bapak selamat Pak Tapi pola hidup yang Bapak jalankan sekarang Apakah Bapak lebih bahagia menjalankannya sejak pakai laser? Sangat lebih bahagia Oke Saya mau menikmati masa tua saya dengan sehat Oh harus? Dan harus berjiwa muda juga Oh harus Pak Nah sekarang apa dampaknya pada kegiatan olahraga Bapak? Ya sekarang Mas Yuki saya sedikit juga mengurangi aktivitas saya Dengan bersepeda dengan e-bike Itu juga membantu Oke Karena juga saran dari dokter juga seperti itu juga Maksudnya menghilangkan sama sekali kegiatan itu Tapi dengan adanya saya punya pecembatan juga harus dikurangi Saya selalu ukur dengan HR saya juga Oh bagus Pada saat HR yang sudah tinggi saya stop Bagus Apa sih yang bikin Bapak mengambil langkah Satu aksi nyata Take action seperti itu Apa sih Pak? Karena saya mau melihat anak-anak saya itu juga Kembang dan tumbuh dewasa Selagi saya masih hidup Keluarga Bapak senang dengan hasil yang Bapak capai hari ini dalam hal kesehatan? Sangat senang sekali Apa kata mereka? Ya karena Bapaknya sudah merubah pola makannya juga sudah berubah gitu kan Dan juga menjaga kesehatannya juga gitu Dan juga check up teratur juga Jadi istri anak-anak Bapak ini mantau perkembangan kesehatan Bapak? Dengan sendirinya Berarti setiap kali Bapak cerita kepada keluarga tentang perkembangan sejak Bapak pakai laser Ini apresiasi juga berarti buat Bapak ya? Termotivasi juga dengan keluarga-keluarga juga Dengan teknologi laser ini Mantap betul Mantap betul Banyak kita belajar sebenarnya dari Pak Wibowo ini ya Meskipun kita harus belajar bahwa Beliau harus kena penyumbatan dulu Wellen sindrom Beliau harus hipertensi dulu baru ketahuan Karena betul ya Pak Mirsa Yang namanya hipertensi seringkali tidak ada gejala Itu karena tidak ada gejala Kita tidak memeriksakan diri Ini yang harus diperhatikan Pak Mirsa Yang kedua adalah kita belajar juga bahwa Dengan adanya teknologi ini kita terbantu banget Supaya darah kita itu sehat dan nutrisi itu tersampaikan pada organ vital Maka selain mengubah pola hidup Juga menggunakan teknologi laser Makanya kenapa Pak Wibowo sekarang tensinya bisa normal lagi Karena yang namanya pengentalan darahnya teratasi Pak Sehingga kalau teratasi tensinya kembali menjadi normal Kekakuan pemelur darahnya teratasi Kekakuan pemelur darahnya oleh sinar birunya Pengentalan darahnya oleh sinar merahnya Daripada teknologi laser itu Dan tidurnya juga lebih nyenyak Ingat loh tidur hipertensi itu kayak lingkaran setan Kurang tidur hipertensi Tapi sinar kuningnya Membantu untuk tidur yang lebih nyenyak Karena yang namanya kolesterol yang mengakibatkan kekentalan darah Yang namanya gula yang mengakibatkan kekentalan darah Diubah menjadi energi di dalam mitokondria Itu yang terjadi ya pada Pak Wibowo Sehingga ya insya Allah kita bisa menua dengan sehat dan berkualitas Yuk untuk itu pemirsa kita gunakan teknologi laser dengan cara action Jangan nunggu dulu kayak Pak Wibowo atau kayak saya Nunggu dulu kena hipertensi Tapi itu sebagai bagian daripada gaya hidup kita Untuk mencegah pengentalan darah Ya pencegahan setuju yang disampaikan oleh Mas Boyke Tadi saya mendengar bahwa Pak Wibowo bilang hidup untuk sehat Kalau saya lebih tepatnya sehat untuk hidup Ketika kita punya kesehatan Kita bisa menjalankan kehidupan kita secara maksimal Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Wibowo Ini digunakan pada area pergelangan tangan Di sini kita punya dua pembuluh darah yang besar Ketika disinarkan dengan teknologi laser Maka pembuluh darah Sel-sel yang menyusun di dalam pembuluh darah Akan menghasilkan nitrik okside Atau oksidan nitrit Nitrik okside dapat membantu melebarkan pembuluh darah Membantu menguraikan gumpalan darah Dan mencegah penempelan keping-keping sel Jadi tunggu apa lagi pemirsa Kalau misalkan Anda ingin sehat untuk hidup Gunakan teknologi laser sekarang juga Pemirsa kita dengar sendiri pengakuan dari Pak Wibowo Yang memang punya masalah di jantungnya Ada penyumbatan sehingga harus dipasangkan ring sebanyak dua Dan dari kejadian ini Pak Wibowo sangat belajar Bahwa tidak ada gejala Bukan berarti 100% sehat-sehat saja Nah untungnya Pak Wibowo sudah menggunakan teknologi laser Kini masalah tensinya yang dulu tinggi sekali bisa sampai 180 Sudah teratasi dan sudah normal 120 per 90 Kualitas kesehatannya apa? Meningkat pemirsa Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Wibowo adalah dokter laser dari Gogomol Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser Yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi yang sulit terkendali Harapannya adalah masalah-masalah itu segera teratasi dan Anda terhindar dari bahaya komplikasinya Saatnya menjadikan Eculaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda Segera hubungi nomor yang tertera di layar untuk mendapatkan teknologi laser ini Tim call center kami pasti akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail mengenai bagaimana cara mendapatkan teknologi laser Pastikan jika Anda sudah memiliki dokter laser atau Eculaser Anda bisa berkonsultasi dengan dokter kami jika Anda membutuhkan ya Dan ini final statement saya Produk dokter laser dan Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia Hanya ada di GoGoMall Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Eculaser dari GoGoMall Pemirsa tetap bersama kami, karena Go Healthy segera kembali Didukung oleh Anda suka mengkompensi bayam, tomat, pisang, dan juga alpukat Nah keempat bahan makanan tersebut ini baik untuk menjaga tekanan darah kita Ya karena keempat bahan makanan tersebut banyak mengandung kalium Nah ini kalium ini menjaga supaya tekanan darah kita bisa terkendali Tentunya di samping itu kita juga harus menerapkan 4 pilar hidup sehat Pertama adalah jaga makan Anda Jangan terlalu banyak garam, jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak lemak Kemudian tidur dengan jumlah yang cukup 6-8 jam dalam 1 hari Kemudian lakukan olahraga 150 menit dalam 1 minggu Dan juga kelola stres Anda Harapannya tekanan darah Anda akan terkendali Karena tekanan darah yang tidak terkendali ini akan mengganggu kesehatan jantung Anda Akan mengganggu atau menjadi risiko untuk jadinya stroke Dan juga akan menjadi risiko untuk jadinya gagal ginjal Nah untuk menjaga agar tekanan darah Anda terkendali dengan baik Salah satunya bisa dibantu dengan teknologi laser Pemirsa Go Healthy, Pak Wibowo ini usianya 56 tahun Hobinya olahraga Makan enak dulu Sebelum pakai teknologi laser beliau Punya masalah penyumbatan di pembuluh darahnya Kita mesti belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu beliau Setiap keputusan keliru yang dibuat oleh seseorang Bisa jadi hikmah dan pembelajaran per hari ini untuk kita Setuju gak Pak Wibowo? Setuju Sebelum pakai laser itu Kayak mana pola hidup Bapak? Meskipun bagian olahraganya teratur Pak Mana kelemahannya? Dari mungkin pola makan juga ya Pola makan saya sering makan yang lemak Bersantan Mungkin dari situ juga Mungkin karena menumpuknya Bertahun-tahun mungkin baru Kejadiannya ya akhir-akhir ini Apakah ada pembenarannya Pak? Gara-gara Bapak suka olahraga Misalnya ah coba aja lah makannya Gimana? Ya itu saya pikir berimbang kan Mungkin kebuang Kepanjingnya dulu Kepanjing Pak gak bisa kita Gak apa-apa Aku gak mungkin menderita penyakit pengentalan darah Orang aku olahraga kok Iya Bapak mikirnya gitu ya? Gitu Betul Jadi pembenaran ya Pak ya Geng Apalagi Pak yang kurang seimbang saat itu Kami lagi mau belajar ini Pak Ya mungkin dari pikiran juga Pikiran Stres yang berlebihan ya Pak Tidur-tidur Tidur tuh Kurang juga Saya denger kan Bapak Tahu ada penyumbatan pembuluh darah Setelah Bapak melakukan pemeriksaan kesehatan Betul sekali Apakah Bapak termasuk orang yang memang rutin memeriksaan kesehatan? Kelamaan saya disitu Saya tidak mengecek kesehatan itu secara rutin dan berkala Bahkan tensi Bapak? Betul Jadi pemirsa ini adalah gambar pembuluh darah yang sehat Dan yang paling ujung adalah gambar pembuluh darah dimana penyumbatannya sudah mencapai boleh dikatakan 80-90 persen Jadi ketika kita lahir tuh lihat pembuluh darahnya begitu bersih sehingga aliran darah lancar Tidak ada penyumbatan-penyumbatan Tapi dengan makin bertambahnya usia Kena polusi Ada yang rokok di luar Hormon-hormonnya berkurang Proses penuaan Faktor gen Kemudian pola makannya tadi ya Banyak makan-makan yang gorengan Santan Atau minuman soda Berpengawet Akhirnya terjadilah penyumbatan Mula-mula sedikit Itu mah gak berasa apa-apa Makin sempit ya Mas Bu Makin sempit Akhirnya disini Terjadi penyumbatan yang lebih lagi Hampir 90 persen Nah disini sebenarnya harusnya sih ada gejala Apakah gejalanya itu berupa Kok cepat capek atau apa Harusnya sudah ada gejala Cuman sayangnya kan tidak pernah di check up Betul Karena kita termasuk hipertensi itu adalah the silent killer Jadi lakukan check up Jangan lupa Saya ingin tahu Jadi Bapak kan gak pernah melakukan pemerisan keseta secara rutin Tapi Bapak gimana caranya nih Sampai tahu Bapak tuh punya penyumbatan pada pembuluh darah jantung Ini sebenarnya ada hikmahnya pada saat saya kena keserang covid Jadi pas begitu saya diobservasi Itu kan takut ada comorbid Dalam tubuh saya Ternyata begitu di EKG Hasil EKG nya itu grafiknya dokter bilang itu Wellen sindrom Wellen sindrom Jadi suruh membandingkan ini Grafiknya Wellen sindrom Ini grafiknya EKG saya Ternyata sama persis Sama Saya kaget juga gitu kan Ternyata terjadi pada diri saya Meskipun saya sering berolahraga gitu kan Wellen sindrom ini merupakan sebuah keadaan Dimana ada penyumbatan pada left anterior descending artery Nah ini kira-kira sumbatannya ada di area seperti ini nih disini Left anterior descending Left artinya di sebelah kiri Ini kanan Lalu anterior ini ada di sebelah depan Dan descending ini ada di bagian bawah Jadi di bagian bawah depan kiri Dan disini memang pembuluh darahnya kalau kita lihat Udah bercabang ke pembuluh darah yang lebih kecil Itu kenapa tidak semua sumbatan itu mengalami ada gejala Dan Wellen sindrom ini hanya bisa terdiagnosis melalui hasil dari rekaman jantung Atau dari EKG Sebagian besar memang tidak mengalami gejala seperti yang dialami oleh Pak Wibowo Itu mengapa pemirsa Pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin Untuk memastikan bahwa jantung Anda dalam keadaan sehat Waktu itu apa nih? Tindakan-tindakan dan upaya yang dilakukan Dipasang ring kan? Dipasang ring Kejul pertama itu tindakan Tidak berhasil Kenapa tuh Pak gak berhasil? Karena menurut dokter itu keras Seperti marmer Karena kalau takut dilanjutkan itu takutnya Dia punya katheter itu berbalik ke pemuluh darahnya pecah Satu bulan kemudian Untuk tindakan kedua Dan ini selama ini gak pernah merasakan nyeri dada sama sekali ya Pak ya? Masih kuat goes ya? Masih Wah ini pelajaran berharga nih buat pemirsa Jadi kalau pemirsa di rumah masih kuat goes Masih kuat olahraga Jangan sombong Betul ya Pak ya? Harus lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin Perkembangan kesehatannya sejak pakai laser? Kalau saya ya tadi pola tidur lebih teratur Dan lebih nyenyak tidur ya? Istri juga sama Susah tidur tadinya susah tidur juga Sekarang sudah lebih nyenyak tidurnya Si teknologi laser ini mempunyai tiga warna Jadi dulu kan warnanya cuma merah Pak pemirsa Sekarang sudah ada tiga warna Yang merah itu pokoknya untuk pengentalan darah deh Mencegah penempelan keping darah Kemudian juga Memubah kekentalan darah itu menjadi energi di mitokondria Mau kolesterol yang tinggi Mau gula yang tinggi Menjadi energi Ya? Kemudian Nah kita lihat tuh Berarti gumpalan-gumpalan darah yang sudah terjadi pun diureikan Ya? Ketika sinar berah ini menghancurkan gumpalan darah itu Yang biru Dia menghasilkan nitric oxide ya Sehingga Dengan adanya nitric oxide itu Pemuluh darahnya menjadi lebih Elastis Kemudian sinar yang kuning Tadi kan ada yang kuning juga Nah itu tadi Itu adalah the happy light Itu adalah sinar kegembiraan Kenapa? Tadi istrinya kan memasuki isi menopos kan? Sulit tidur kan? Sama Masalahan saya juga begitu Nah itu diaktifkan kembali hormon melatoninnya Ya? Dengan sinar kuning itu Jadi tidurnya nyenyak Bangunnya juga segar Kemudian sinar kuning itu juga Bisa Aktifkan kembali Merangsang kembali Yang namanya hormon kebahagiaan Atau endorfin Akibatnya apa? Sudah tidurnya nyenyak Hatinya juga happy Orang-orang yang bapak ini Stress Menghadapi berbagai macam hal Dengan sinar kuning itu Kita menjadi lebih bahagia Akibatnya apa? Otomatis Secara fisik kita sehat Pemuluh darahnya bagus Secara mental juga Tidurnya nyenyak Dan endorfinnya juga Diproduksi Jadi si teknologi laser ini Betul-betul memperbaiki Bukan hanya Fisiknya saja Pemuluh darah Dan Kekentalan darahnya Tetapi juga Secara Psikologisnya juga Membantu untuk Hormon kebahagiaan Seperti itu Seiring dengan meningkatnya usia Salah satu faktor yang paling berperan Adalah menurunnya nitrik okside Ini akhirnya berdampak juga Pada penuaan-penuaan yang terjadi Dalam tubuh kita Kepikunan Kulit menjadi ada perubahan Penurunan hormonal Tekanan darah yang meningkat Perubahan metabolisme Ini semuanya Ada perannya Ada pengaruhnya dari nitrik okside Makanya Kita Jaga Agal penuaan yang terjadi Pada tubuh kita ini Semaksimal mungkin Tetap baik Kita gunakan teknologi laser Agar nitrik okside Di produksi tetap optimal Nah salah satu Yang bisa digunakan adalah Teknologi laser digunakan secara Intranasal Intra Intra Artinya di dalam Nasal Artinya di dalam rongga hidung Di sana kita bisa lihat ya Teknologi lasernya Menyinari pembuluh darah Dan ada ekstensinya nih pemirsa Kedalam rongga hidung Gunanya apa Untuk mengoptimalkan kembali Produksi dari nitrik okside Terutama di area rongga hidung Yang akan dialirkan Keseluruh pembuluh darah Di kepala kita Gunanya apa Nitrik okside yang dihasilkan Lebih optimal Pembuluh darah terbuka Lebih lebar Setidaknya membantu Progresivitas penuaan Yang terjadi Lalu untuk orang-orang Yang sering mengeruhkan Ada keluhan vertigo Pusing-pusing Berputar Itu bisa saja Terjadi karena memang Kualitas darah Dan pembuluh darah Di pusat keseimbangannya Tidak baik Nah kita tingkatkan lagi Semuanya dengan menggunakan Teknologi laser Pemirsa Bukan hanya Pak Wibowo Yang udah take action loh Banyak Banyak orang Masyarakat Di Indonesia Yang sudah pakai Teknologi laser Dan menerima manfaatnya Salah satunya adalah Yang satu ini Saya Akhirnya di Fornis Saya mengidap Penyakit Jantung koroner Penyumbatannya itu Sekitar 70 Sampai 80 Persen Kualitas tidurnya itu Enak Bangun pagi itu Aduh seger Migren Pergi Tidur Nyenyak Dan Puji Tuhan Penyumbatan Berkurang Jadi nambah lagi Sudah pasang Dua ring Sampai saat ini Bertahan di sana Dan setelah beliau Mengubah pola hidupnya Berjalan secara paralel Menggunakan teknologi laser Sehingga tekanan darahnya Stabil di angka Bukan 130 saja Pak ya Bahkan mencapai 124 124 per 80 124 per 80 Itu normal Pak Itu bagus dipertahankan di sana Pak Tentu saja dampaknya adalah Badan terasa lebih segar Dan ini salah satu yang Beliau tekankan tadi Kualitas tidur yang meningkat Yang dialami oleh Pak Wibo Dan istrinya Menjadi tua itu pasti Namun Menikmati kondisi Sehat Di masa tua Adalah pilihan Mantap Ayo Pemirsa di rumah Makai teknologi laser Untuk kesehatan Anda Saya ingin kembali Mengulang Penjelasannya Mengenai Alat kesehatan Dokter laser Ataupun Eculaser ultimate Yang memang Sangat praktis Dan mudah digunakan Bisa terapi Dimana saja Kapan saja Cukup gunakan Di garis pergelangan Tangan kiri Anda Sebanyak 2 kali Dalam sehari Dengan durasi 15 Sehingga 60 menit Sinar laser Akan menyinari Pembuluh darah Nadi Dan titik akupuntur Yang ada di pergelangan Tangan Anda Dokter laser Maupun Eculaser Akan menstimulasi Tubuh Untuk mengoptimalkan Produksi nitric oxide Yang fungsinya adalah Dapat melenturkan Dan melebarkan Pembuluh darah Serta mencegah Terjadinya Agregasi trombosit Dan darah kental Mohon segera hubungi Nomor yang tertera Di layar Untuk mendapatkan Teknologi laser ini Pemirsa Tim call center Kami profesional Siap menerima Apa yang menjadi Kebutuhan Anda Dan membimbing Anda Sampai Anda mendapatkan Teknologi laser Kemudian baru Anda Bisa berkonsultasi Dengan dokter kami Produk dokter laser Atau Eculaser Ultimate Yang asli Berkualitas Bermanfaat Bergaransi Serta terdaftar resmi Di pemerintah Republik Indonesia Hanya ada Di GoGo Mall Ingat teknologi laser Ingat Dokter laser Atau Eculaser Dari GoGo Mall Kualitas darah Menentukan kualitas hidup Atasi masalahnya Dan cegah komplikasinya Sekarang juga Pak Wibo Terima kasih untuk waktunya Mas Boyke Mbak Preticia Terima kasih Dan giliran Anda Juga memberikan Masukan saran kritikan Kepada kami Supaya program ini Bisa terus berkembang Demi kebaikan kita bersama Saya Coki Sitohang Pamit sementara Dari program ini Dan kembali lagi Menjumpai Anda Di lain waktu Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa